Hamas mengklaim telah mengalahkan tentara Israel dalam waktu 60 menit. Klaim itu disampaikan oleh Abu Ubaidah yang menjadi jurubicara Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas. Dilansir dari Palestine Crown Kail pada Rabu 23 April, perang militer Palestina melawan Israel yang telah berlangsung selama 200 hari sejak Oktober 2023 silam menjadi petaka nyata bagi Israel. Brigade Al-Qasam disebut berhasil meledakkan tentara Israel setidaknya dalam waktu 1 jam. Hal itu diungkapkan oleh jurubicara Brigade Al-Qasam Abu Ubaidah. Ia menyebut Israel justru sibuk mencari kemenangan hayalan. Sementara pada kenyataannya hingga saat ini tentara Israel masih terjebak di Gaza. Menurut Abu Ubaidah, Al-Qasam akan terus menyerang Israel sepanjang Tel Aviv terus melakukan serangan di tanah Palestina. Ia mengklaim Israel berusaha menipu dunia dengan meyakinkan bahwa pasukannya telah melenyapkan para pejuang Palestina. Ubaidah turut menuduh Israel berusaha menghindari semua janjinya dalam perundingan dan ingin mendapatkan lebih banyak waktu. Kemudian di akhir pidatonya Ubaidah meminta rakyat Palestina untuk meningkatkan dukungan terhadap perjuangan melawan Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.